Intro Sebuah pengalaman yang sampai saat ini selalu menjadi mimpi buruku Awalnya aku tidak pernah menyangka kejadian ini akan kualami Jujur, aku sebenarnya bukan orang yang percaya dengan adanya keberadaan mereka yang tidak terlihat itu Tapi satu kejadian ini membuatku akhirnya berpikir bahwa kita tidak sendirian Ketika itu aku diajak oleh temanku untuk healing ke sebuah tempat yang masih di daerah kota Bandung Tapi bisa dibilang ini agak ke arah Bandung Timur Dimana disana ada sebuah bukit Yang katanya punya pemandangan bagus Aku pun mengiakan Kami berempat akhirnya memutuskan untuk camping disana Karena katanya Jika malam hari Pemandangan City Light di kota Bandung Akan terlihat sangat jelas Kami berangkat Sore hari Menuju ke lokasi itu Agar ketika sampai Tidak terlalu malam dan masih bisa melihat pemandangan langit senja Namun Di tengah perjalanan Salah satu motor temanku Mogok dan mengharuskan kami mencari bengkel terlebih dahulu Setelah menemukan bengkel Dan di cek Ternyata kondisinya Lumayan parah Sehingga membutuhkan waktu untuk membetulkannya Orang bengkel bilang Ya mungkin Paling cepat satu jam Ketika itu kami lihat Masih jam setengah empat sore Ya Keburulah pikirku Akhirnya kami pun menunggu di bengkel Sambil mengobrol Dan tak terasa Sudah satu jam Tapi kondisi motor Belum 100% selesai Saat itu sempat terpikir Apa kita Undur saja kalian Tapi sayang banget ini udah setengah jalan Tukang bengkel pun bilang sebentar lagi lah Selesai Ya sudah lah Kami pun memutuskan untuk lanjut Dan menunggu di sana Singkat cerita Motor selesai dibenarkan Sekitar jam 5 lebih Setelah kondisinya Sudah baik Kami lanjut berangkat Berboncengan Dua motor Empat orang Menuju Ke lokasi tempat kita camping Di bukit itu Kita masuk dari jalan besar Sebuah jalan yang Semakin lama Semakin mengecil Dan hari itu pun Cuaca semakin gelap Tidak hujan Tapi sore itu mendung Niat kami ingin melihat langit senja Di sore hari Sepertinya gagal Ditambah Kita masih tengah perjalanan Menuju bukit Langit sudah gelap Selat itu sudah lewat maghrib bahkan Jalan berliku-liku Menanjak Kami terus lewati Dan semakin malam Kondisi jalanan Semakin sepi Padahal bisa dibilang Masih sore Seakan-akan Orang-orang Enggan keluar Di waktu itu Sampailah akhirnya kami Di tempat Tujuan Kami masuk Parkirkan motor Ada sebuah warung Di sana Dan kami duduk sebentar Untuk istirahat Ya Lumayan juga Perjalanan tadi Membuat tangan Kaki terasa bugal Ditambah Barang bauan kami Yang cukup banyak Meskipun kami Tidak bisa melihat Langit senja Tapi Ketika sampai Di bukit itu Lampu situ Terlihat kota Bandung Terlihat sangat indah Wow Pemandangan yang luar biasa Untuk Tapi Sialnya Saat itu Bukan musim camping Bisa dibilang Tidak ada lagi Yang camping Di sana Selain kita Kami sempat Mengobrol Dengan penjaga warung Dan Mereka pun Sebenarnya Mempersilahkan kami Untuk Menjadikan tenda Tapi ya Tidak ada orang lain lagi Aku dan teman-temanku Sempat berdiskusi Gimana nih Berani gak Setelah berdiskusi Cukup lama Sebenarnya Saat itu Masih sekitar jam setengah Delapan malam Ketika kami kembali Pulang ke rumah pun Masih keburu Tapi Barang bawaan Yang sudah kami bawa ini Sayang sekali Jika tidak terpakai Ditambah kami Sudah sampai Di tempatnya Jadi Akhirnya Kami memutuskan Untuk Bermalam Mendirikan tenda Di bukit itu Kami berjalan Menyusuri jalan setapak Untuk sampai Di camping ground Cukup luas Cukup luas Amparannya Dan Malam itu Sebenarnya Tidak terlalu gelap Karena ada cahaya Bulan yang cukup terang Kami bergegas Mendirikan tenda Bahkan penjaga Di sana pun Membantu Untuk Menyalahkan Kayu bakar Untuk membuat Api unggun Setelah semuanya Selesai Kami mendirikan Dua tenda Dan Di antara tenda kami Di depan Tepatnya Ada api unggun Yang menghangatkan Kami mulai membuka Persediaan makanan Dan makan malam Di sana Suasana pun Terasa hangat Satu persatu Dari Kami mulai Bercerita Sampai Di tengah Cerita itu Karena udara Yang sangat Dingin Aku jadi Beser Ingin buang Air kecil Untungnya Tak jauh Dari tenda Kami berdiri Ada toilet Yang memang Diperuntukkan Untuk Para pengunjung Yang sedang Camping Di sana Sejak tadi Si aku belum Sempat Menuju ke toilet Ketika aku jalan Menuju bangunan Toilet yang Hanya terdiri Dari dua Bilik itu Kulihat lampunya Gelap Mungkin Memang Sedang dimatikan Saja Lampunya Sampai Di sana Salah Satu Bilik yang Ada di toilet Itu tertutup Dan satu lagi Terbuka Aku Masuk ke Toilet Coba mencari Saklar lampu Sayangnya Tidak ada Sepertinya Memang Harus dari Bawah Saklarnya Dan nyara Semua Kalian Ya Sudahlah Dengan Bantuan flashlight Dari handphone Aku pun Mulai Buang air Kecil Sana Untungnya Air banyak Dan toiletnya Cukup bersih Sampai Dari Bilik sebelah Toilet ini Aku Mendengar Ada Suara Seorang Perempuan Yang Terdengar Seperti Berguma Membaca Mantra Tapi Tidak cukup Jelas Dia bicara Apa Penasaran Aku pun Segera keluar Dari Bilik Toilet Dan ketika Keluar Dari Bilik Toilet Tepat Di depan Bilik Toilet Sebelah Ada Seorang Perempuan Yang sedang Berdiri Rambutnya Panjang Memakai Baju Putih Dan Wajahnya Lumayan Cantik Tanpa Ada Perasaan Apapun Saat itu Aku langsung Bertanya Eh Bentar Kirain Gak ada Siapa-siapa Teteh Camping Juga Disini Atau Emang Tinggal Disini Teh Iya Saya Emang Tinggal Disini Main Ato'ah Ke rumah Saya Kupikir Dia Camping Disini Tapi Ternyata Memang Dia tinggal Di daerah Sini Karena Memang Kulihat Dari Pakaiannya Bukan Seperti Orang Kemping Dan Dia Menawarkanku Untuk Mampir Ke rumahnya Emang Rumahnya Dimana Teh Disana Ada Si Abah Oh Gitu Rame Ya Disana Lagi Pada Kumpul Ayo Atoh Eh Eh Ya Sebentar Aja Yaudah Teh Ayo Karena Dia sudah Ramah Menawarkanku Ke Rumahnya Dan Juga Ada Abahnya Atau mungkin Orang tua Atau siapa Sepertinya Tidak Tidak Sopan Jika Aku Menolaknya Aku Pun Mengiakan Perempuan itu Berjalan Duluan Menuju Semakin Dalam Daerah Bukit itu Kiri Kanan Kami Pohon Pohon Tinggi Aku Sebenarnya Tidak Melihat Ada Cahaya Lampu Ataupun Rumah Disana Ini Kesini Tidak Jalanya Kok Gelap Banget Ya Perempuan Itu Hanya Menengok Ke Arah Dan Mengangguk Tanpa Berkata Apapun Lagi Dia Pun Berhenti Dan Menunjuk Sebuah Arah Di Depannya Dan Ketika Itu Aku Tidak Melihat Apa Apa Lalu Perempuan Itu Memberikan Telapak Tangannya Seperti Memintaku Untuk Memegangnya Aku Pun Memegang Tangan Perempuan Itu Dan Tiba Tiba Saja Di Depanku Yang Tadinya Tidak Ada Apa Apa Kini Tiba-tiba Terlihat Sebuah Cahaya Putih Yang Sangat Terang Namun Saking Terangnya Hingga Kelama Kelamaan Aku Kesilauan Dan Menutup Mataku Dan Ketika Aku Buka Lagi Di Depanku Kini Nampak Sesuatu Yang Sangat Besar Seakan-akan Duduk Menungguku Di Kiri Dan Kanannya Banyak Sekali Makhluk-Makhluk Aneh Lainnya Yang Memperhatikanku Dan Dumblahnya Sangat Banyak Terlihat Matanya Pemerah Membelalak Memperhatikanku Dan Itu Seperti Sebuah Tempat Yang Dipenuhi Oleh Sosok-sosok Menyeramkan Dan Ketika Kutengok ke Arah Perempuan itu Astaga Kini Terlihat Kulit Perempuan itu Penuh Dengan Sisik Sisik Matanya Mulai Memerah Dan Lidahnya Menjulur Keluar Kulit 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 Kadi Teng Izin Lelah 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 Atuh Aku langsung Melepaskan Tanganku Dari Genggaman Perempuan itu Dan seketika Gambaran Dari Dari Sisi Yang menyerangkan Itu pun Hilang Dan aku Langsung Berlari Berlari Kembali Ke teman-temanku Menuju Tenda Aku Terus Berlari Namun Tak Kenapa Jalanan Hutan Ini Yang Harusnya Sangat Dekat Dengan Tenda Kini Terasa Jauh Aku Terus Berlari Dan Terasa Di Atas Pohon Seperti Ada Sosok-sosok Hitam Berbulu Yang Meloncat-loncat Dari Pohon Ke Pohon Dan Jumlahnya Tidak Hanya Satu Dan Melesat Begitu Hebat Sangat Sangat Banyak Seperti Mengejarku Yang Sedang Berlari Di Bawah Dalam Hati Aku Berdoa Dan Terus Berlar Sampai Akhirnya Dari Kejauhan Kulihat Cahaya Api Unggun Dan Akhirnya Aku pun Sampai Di tenda Kembali Ke Teman-temanku Teman-temanku Melihatku Dengan Keadaan Pucat Dan Bertanya Padaku Dari Mana Padahal Toilet Dan Tenda Kami pun Tidak Jauh Hanya Hanya Berjarak Beberapa Langkah Sebenarnya Aku 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 Tidak Langsung Menceritakan Kejadian Yang Kualami Aku Bilang Saat Itu Pada Temanku Aku Sepertinya Kurang Enak Badan Dan Malam Itu Ketika Aku Bermalam Di Sana Aku Hanya Bisa Terdiam Tidur Di Dalam Tenda Pagi Pun Menjelang Semalaman Teman-temanku Tidak Mengalami Hal-hal Aneh Barulah Aku Ceritakan Apa Yang Kualami Semalam Bertemu Sosok Bahkan Sebuah Bisa Dibilang Kerajaan Perlu Banyak Makhluk-Makhluk Menyeramkan Dan Dia Berkata Kalau Mau Main Kesini Izin Dulu Memang Saat Itu Mungkin Secara Perilaku Kami Main Masang-Masang Tenda Saja Tidak Permisi Assalamualaikum Bertenda Disini Dan Mungkin Kenapa Aku yang Terganggu Saat itu Karena Ya Ketika Aku Buang air Kecil Aku pun Tidak Permisi Permisi Dulu Itu Itu Pertama Kalinya Aku Melihat Hal Gaib Yang Sampai Sekarang Tidak Pernah Kelupakan Selalu Merinding Ketika Aku Membayangkan Tempat Itu Tempat Aku Maksud Itu Adalah Sisi Lain Dimensi Dari Dunia Yang Kita Tinggali Sekarang Dunianya Mereka Yang Tidak Terlihat Sampai